Ini buat kamu ya, pegang-pegang. Ini pegang nih. Ranggu, ini kok banyak balon begini? Mau apa sih? Tadi kan temen Ranggu ada yang ulang tahun Kak Gus. Oh jadi bagi-bagi balon? Iya. RCTI juga kan besok ulang tahun. Tanggal berapa tuh? Tanggal 24 Agustus. Kan sekarang tanggal 23. Iya Ranggu sebetulnya inget cuma pura-pura aja Ranggu. Bisa ya. Jadi sekarang ceritanya ini tentang ulang tahun. Ceritanya bukan tentang ulang tahun. Tapi ceritanya hadiah untuk ulang tahun. Oh begitu. Jadi judulnya untuk yang ulang tahun. Untuk yang ulang tahun dikasih hadiah dongeng. Gitu. Judulnya? Judulnya adalah katak tukang obat. Eh katak tukang kotak. Wah kalau gitu sekarang nih ceritanya. Iya dong. Wah temen-temen kita tepuk tangan dulu yuk buat tangan yuk. Iya temen-temen. Kan ada kolamnya tuh luas bersih sekali bening. Kalau sore-sore pagi-pagi kijang-kijang pada lari gitu. Eh tau gak? Di sebuah danau lah ya. Di sebuah kolam gitu. Ada seekor katak. Katak. Jadi katak itu lagi sambil ngelamun aja. Katak ngerek, katak ngerek, ngerek pinggir kali. Kata temennya kata. Kamu kenapa sih ngelamun melulu? Iya kenapa sih? Kamu ku dari kemarin diem terus. Aku bingung. Aku ini bosan. Diam di kolam terus. Sepertinya aku mau pergi aja deh. Pergi kemana ya? Kalau aku pergi ke surken. Macet terus. Ke pasar anyer. Pecek rame. Apa lagi? Kemana ya? Temen-temen. Aku punya akal. Aku mau pura-pura jadi tukang obat. Dan berdagang di pasar sempla. Eh bener. Tahu-taunya dia bikin obat-obatan. Besok-besoknya langsung dia udah pake baju kayak dokter gitu. Obat-obat. Obat-obat. Datang kemari. Lihatkan penyakit kalian. Di sini kulit ini kalau gatel garuk saja. Kalau pengen hilang penyakit haus, minum yang banyak. Pengen lagi hilangkan penyakit lapar, makan yang banyak. Orang-orang kumpul semua. Lihat gelas ini kata dia. Gelas ini akan saya masukkan batu cincin. Setelah batu cincin dimasukkan, minumlah. Pasti hausmu hilang. Kata dia gitu. Akhirnya semua orang pada beli. Binatang apa ya? Jerapa beli. Terus rusak beli. Pokoknya semua binatang pada beli adik-adik. Tahu nggak begitu dia udah beli? Sekarang aku sudah jadi orang kaya. Mau beli obat? Beli. Aku beli 6 juta. Beli 6 juta. 6 juta. Mau beli obat? Mau. 2 juta. 2 juta. Ada satu orang. Boleh saya beli semua obat? Boleh, 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 boleh. 16 juta. Uangnya banyak. Aku sekarang uangnya udah banyak. Diptaruh sini dihitung. 1 juta. 2 juta. Ada maling nggak ya? 8 juta. 12 juta. 2 ribu juta. Uangnya banyak. Aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Dia udah seneng-seneng gitu. Udah seneng-seneng. Tahu-tahu di belakang dia berdiri. Uangnya, Pak Gugug! Ngagetin aja. Kamu telah berbohong ya? Kamu telah menipu semuanya. Aku nggak nipu. Aku cuma jualan. Kamu pasti bohong. Lihat obatnya kamu. Lihat obatnya. Ini kasih apaan ini? Garam. Ini? asem ini apa asem itu ya asem gitu-gitu tahu enggak setelah ditangkap oleh pak guguk kemudian jadi bagaimana mau tahu tidak tapi akhirnya dipegang dibawa sama pak guguk kamu harus menjelaskan semuanya ya moh baik pak tapi jelaskanlah setelah yang satu ini siapa namanya katak tadi ya karena kamu telah berbohong dan menipu hei teman-teman boleh nggak menipu boleh nggak berbohong tidak boleh kan habisnya saya tidak ada kerja lagi pak guguk jadi harusnya bagaimana lagi dong apapun caramu tidak boleh menipu apalagi dengan pura-pura membuat obat bagaimana bukannya nolong tapi malah jadi perusak juga ngapakan aku eh tahu nggak akhirnya si kodok dibawa oleh pak guguk kemana ke mall jalan-jalan Ranggu eh ke mall jalan-jalan akhirnya dibawa ke kolam lagi di kolam aku mau kemana lagi ya kadang ngarek kadang ngarek ngarek pinggir kali aduh aku bingung ya kalau aku pergi ke surkan macet kalau aku pergi ke pasar anjar becek ah ya sudah eh terus kata temennya gini eh kata daripada melamun daripada main terus lebih baik bekerja ya temen-temen ya kerjain apa aku kan gak bisa apa-apa eh bagaimana kalau kita membersihkan sampah saja eh tau gak akhirnya si kata si kata sama si kata sama si kata sama si kata sama si kata lima ekor kata akhirnya membersihkan sampah adek-adek di tepi kolam itu sampahnya dikumpulin satu dua pegang eh teman-teman aku udah bersihkan semua sampahnya oh dikit sampahnya dibersihkan akhirnya kolamnya bersih kalian senang gak tempat yang bersih enggak kalian senang gak tempat yang bersih siapa yang senang bersih bersih bener nih akhirnya si kodok berjanji teman-teman aku berjanji aku tidak akan malas lagi dan aku dari sekarang akan mulai banyak belajar dan supaya supaya jadi anak yang pintar gitu akhirnya ranggut jadi makanya jangan jadi 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 katak obat tukang apa namanya jangan jadi katak tukang obat jadi tukang obat sih boleh saja Kak Gus tapi kalau yang dijualnya obat beneran iya tapi kan juga tidak boleh jual obat sembarang iya kita juga nggak boleh beli obat sembarangan udah gitu jual obatnya nipu iya kalau berbahaya bagi orang yang memakanya kan wah nggak boleh nggak boleh jadi kalau pekerjaan itu harus dilakukan dengan yang jujur yang benar ya Kak Gus ya betul dong tidak boleh menipu gitu Kak Gus ya betul dong supaya hidup juga jadi aman tenterang iya hahaha iya kan iya hahaha wah terus gimana nih acaranya nih ya pokoknya nanti kita ketemu lagi ya loh jadi dongengnya udah abis nih udah dari tadi aku pikir belum abis yaudah kalau gitu kita ketemu lagi hari Jumat yaudah